Intro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Pamekasan meluncing program Satu Guru Satu Buku sekaligus peresmian Museum Pendidikan di Mantepagung Rongo Soekwati pada hari Kamis 25 November 2021. Kegiatan yang merupakan puncak dari peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 ini dihadiri oleh Bupati Pamekasan Haji Badur Tamam, Sekda Totok Hartono, perwakilan dari Media Guru Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Pamekasan dan Kepala OPD terkait. Kepala Disdikbud Pamekasan Ahmad Zaini menyampaikan kegiatan peringatan Hari Guru ini sebagai bentuk apresiasi terhadap para guru yang telah melaksanakan tugas dan pengabdian dalam upaya memajukan bangsa dan negara. Ia menyebutkan di tahun 2021 ini banyak kado indah yang diberikan pemerintah kabupaten kepada para guru di Pamekasan. Di antaranya saat ini di kabupaten yang dikenal kota Gerbang Salam ini sudah tidak ada lagi guru sekolah dasar honorer yang lupu dari bantuan insentif bulanan. Bahwa tujuan dari acara ini yang pertama ingin memberikan apresiasi terhadap tugas, peran, dan pengabdian para guru sekalian untuk memajukan bangsa dan negara ini. Apresiasi ini juga diberikan oleh pemerintah daerah Pamekasan cukup banyak sebagai kado yang sangat indah bagi guru pada tahun 2021 melalui keputusan dan perintah Bupati Pamekasan untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru di Pamekasan. Tidak ada satupun guru di sekolah dasar DSD yang tidak tersentuh oleh bantuan insentif bulanan dan hampir semua, bahkan semua, bukan hampir seluruh guru-guru SD honorer yang bukan ASN telah diberikan honor tetap bulanan sebesar Rp600.000 per bulan dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui keputusan Bupati ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Pamekasan. Mantan Kabak Kestraset Kabupaten Pamekasan itu berharap program satu guru satu buku tersebut bisa menjadi bagian besar dalam mewujudkan cita-cita pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi Kabupaten Literasi. Disebutkan sudah ada 84 buku yang berhasil ditulis oleh para guru di Pamekasan. Bahwa pada hari ini pemerintah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan komitmennya yang menjadikan pendidikan sebagai program prioritas pada tahun 2022 menginginkan Pamekasan sebagai Kabupaten Literasi dimulai pada tahun 2018, 2019, 2020 dan Alhamdulillah pada 2021 hari ini telah lahir 84 buku yang ditulis oleh teman-teman guru. Saya ini juga menjelaskan museum pendidikan sebagai tempat edukasi bagi guru agar mengetahui bahwa proses pendidikan itu melalui proses yang sangat panjang mulai dari proses yang sangat sederhana hingga proses yang cukup canggih seperti sekarang. Sementara Bupati Pamekasan Haji Badru Taman berpesan agar tidak main-main dalam dunia pendidikan sebab berkaitan langsung dengan nasib bangsa di masa yang akan datang. Hari guru nasional ke-27 mudah-mudahan ini menjadi refleksi refleksi bagi kita di beberapa kesempatan saya sering mengatakan kepada kita ini bukan sekedar guru ASN atau non-ASN dan sering juga saya sampaikan jangan main-main dengan pendidikan siapa yang main-main pendidikan itu nanti akan berdampak luar biasa tidak hanya pada perjalanan pendidikan itu sendiri bagi perjalanan tanpa sadar negara. Dalam kesempatan ini juga diadakan pemberian uang pembinaan kepada dua siswa yang berprestasi di tingkat nasional yaitu Kami Salailani dan Ammarista Zakia Athania Suley Sulaiman, Syahid Mujtahidi, KM Fis Pamekasan melaporkan Suley Sulaiman, Syahid Mujtahidi, KM Fis Sulaiman, Syahid Mujtahidi, KM Fis Pamekasan melaporkan